kita akan membuat gambar seperti ini dan gambarnya ini kita screenshot dua-duanya setelah itu kita crop dahulu gambarnya menggunakan background eraser lewat apoto dan kemudian beli gambar yang akan di crop perkecil gambarnya menggunakan ini kemudian hapus pinggir-pinggirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kalau sudah dirapikin lagi terus tekan down save finish setelah itu langsung masuk ke piece art tampilan pertama gini ya terus kemudian kalian pilih semua foto kemudian latar belakang yang png seperti ini tidak ada warna kemudian kita kita buat huruf L untuk background untuk di zoom di zoom terbesar 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 yang fonya dempet Hai pertegatan kita kita cari nah ini kan jika sudah kita berwarna seperti ini kurang-kurang gelap Hai nah kurang lebih seperti ini kan Hai titik of tena move up kemudian jika sudah kita kita ik kita ik gambar yang kereta revolution dan kita ini background Hai kayaknya diwarnai ulang diwarnai gradasi biar lebih kayak real gitu kurang-kurang ya seperti ini kurang lebih kemudian kita centang ya orangnya seperti ini terus kemudian kita ambil foto Evan Dimas tadi yang sudah kita crop sebelumnya ya seperti ini untuk lihat contoh kita bisa menambahkan lagi yang seperti tadi kita potong untuk kita lihat contohnya akan seperti ini contohnya seperti ini kemudian kita duplikat duplikat ya yang yang pertama gambar pertama kita buat padukan ini terus kemudian kita buat seperti ini kita cari yang merahnya yang merahnya bagus nah nih kemudian kita taruh atasnya lagi ya setelah itu kita hapus hapus pinggir-pinggirnya akan supaya seperti kayak bayangan kayak lampu merahnya lagi ya gini Hai ya seperti ini kita ganti yang lain coba yang ini ya apakah sama yang ini aja deh ya terus kemudian kita sesuaikan warnanya kontrasnya Hai kontrasnya di tinggikan hai 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 seperti ini kemudian centang yang warnanya diganti Hai seperti ini Hai seperti ini radiasi gradasi hai 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 ya terus kemudian kita caca kita beri bayangan warna merah Hai warna merah juga kapasitasnya tinggi tinggi tinggikan kurangnya juga tinggi kan Hai enggak berupa ya hai 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 kemudian kita buat tulisan man of the match di belakang ini saya enggak enggak punya fonda Soalnya kita cari yang mendekati aja ini aja ya Ayo kita pisahkan huruf kalimat atas dengan kalimat bawah Hai man off kita miringkan kita ya seperti ini terus kemudian kita ini kasih garis pinggir garis tepi putih dan warnanya hitam nah seperti ini kemudian kita padukan ya akhirnya jadinya seperti ini ya terus kita atur opasitasnya Hai sepertinya itu agak kemerahan bukan putih ya Hai ya seperti ini ya kurang merah lagi ya seperti ini kemudian kita taruh belakang ya setelah di belakang harus duplikat Hai man off the match the kemudian kita taruh belakang hai 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 ya seperti ini Hai kemudian ini hai 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 Ayo kita kita silang sementara hai 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 jika sudah seperti ini di centang hai 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 terus tab selanjutnya kita masukkan lagi gambarnya buat contoh step selanjutnya hai 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 kemudian kita buat tulisan man of the match yang warna putih Kuntung- undertaking Tidak E u men men of hai 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 klikkan The match Oh iya ini berhubung fontnya saya nggak punya ya jadi pakai ini seadanya saja kemudian kita buat garis bawahnya menggunakan huruf I kita rotasi nah seperti ini kita samakan warnanya kemudian kita beri bayangan warna merah ya seperti ini ya setelah itu kita beri nama Evan Dimas Dermono ya pakai phone ini aja seperti ini kita paskan ke tengah lah sudah pas kemudian kita hapus lagi kita jendang nah kurang lebih seperti ini kemudian kita masukkan lagi seperti tadi ini kurang lebih sudah jadi ya terus tinggal kasih efek kayak mana kayak cahaya gitu nah ini kita cari yang mendekati aja bisa kalian taruh di pojok bawah atau mungkin di pojok atas kita cari yang merah ya ini kurang lebih seperti ini biar agak kayak seperti real gitu di pilih cut ya taruh pojok-pojok sini ya 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 hai 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 ya sudah pas kita centang kemudian kita tinggal beri logo-logonya aja sponsor-sponsor-sponsor sponsor-sponsor yang dibawah itu kan ada tiga hai 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 ini seperti ini kan, kemudian ke router function di pocok oke ya seperti ini, kita kasih bayangan nah kurang lebih seperti ini nah sudah jadi terus kemudian kita save kita ek simpan ya 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 ya